Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di Galilea Network di dalam ibadah kita hari ini bersama dengan Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar amin, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik-baik saja amin. Dan saat ini kita akan bawa setiap pujian kita, kita akan bawa setiap masmur kita ke hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, amin. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, kuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, kuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari cemaat Tuhan, serukan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamanya, selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. 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 Ya Allah ku 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 kekal selamanya. Hanya kau Tuhan. Kau yang kami puji Tuhan. Kau yang kami pegang teguh. Kau ada di setiap musim hidupku. Ku percaya, ku percaya. Segenap hatiku percaya Amin Sebab engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan Kau yang menjadikan setiap kami Mampu menghadapi setiap masalah hidup kami Di setiap musim kehidupan kami engkau ada Tuhan Engkau yang akan menempati setiap janji-janji Tuhan Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lala Mengenapi janji-janji Mu Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lala Menepati janji-janji Mu Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lala Menepati janji-janji Mu Menepati janji-janji Mu Menepati janji-janji Mu Mari beri kemuliaan bagi dia Haleluya Haleluya Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Mari kita siapkan diri untuk kita baca dan mendengarkan firman Tuhan Dalam kesempatan ibadah minggu hari ini 19 Mei 2024 Kita siapkan pembacaan di Yakobus Pasal 2 pada ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26 Namun sebelumnya mari kita berdoa Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus Dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu Jadilah kandakmu di bumi seperti di surga Kami bersyukur kami boleh beribadah di hari ini Dan kami percaya hari ini akan menjadi berkat bagi kami semua Firman yang akan kami baca, kami dengar Bukan untuk kami lupakan Tapi itu termaterai dalam hati kami Menjadi remah dalam hidup kami Sebab itu urapi kami Buka hati pikiran kami Dan kami tolak setiap ros, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan Segala hal yang mengganggu konsentrasi Dan yang mencuri kebenaran firmanmu Kami patahkan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Urapi juga hambamu yang tidak ada apa-apanya Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hambamu Adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan Setiap mereka yang mendengar diberkati Berakar bertumbuh berbuah di dalam engkau Kami diamkan seluruh suara hati kami Kecuali suara Tuhan kami mau dengar Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk membaca, mendengar, bahkan dibentuk oleh Tuhan Sesuai dengan kebenaran firmanmu Haleluya, Amen Bapak Ibu kita membaca di Yakobus pasalnya yang kedua Pada ayat 14 mulai Iman tanpa perbuatan Pada hakikatnya adalah mati Demikian lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ayat 14 Apakah gunanya saudara-saudara Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman Padahal ia tidak mempunyai perbuatan Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari Tidak mempunyai pakaian Dan kekurangan makanan sehari-hari Dan seorang dari antara kamu berkata Selamat jalan, kenakanlah kain panas Dan makanlah sampai kenyang Tetapi ia tidak memberikan kepadanya Apa yang perlu bagi tubuhnya Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Tetapi mungkin ada orang berkata Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan Aku akan menjawab dia Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku Engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja itu baik Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu Dan mereka gemetar Hai manusia yang bebal Maukah engkau mengakui sekarang Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia mempersembahkan isak anaknya di atas mesbah Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna Dengan jalan demikian Genaplah Nas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Karena itu Abraham disebut sahabat Allah Jadi kamu lihat Bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Dan bukan hanya karena iman Dan bukankah demikian juga rahap pelacur itu Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu Di dalam rumahnya Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati Demikian di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26 Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Apabila kita ditanya Apakah saudara percaya pada Tuhan Yesus Kita mungkin pasti menjawab Ya saya percaya Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah kita sungguh percaya kepadanya Ini pertanyaan yang harus kita renungkan Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya Nah orang yang beribadah selama bertahun-tahun Belum tentu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Dengar baik Bapak ibu Apabila kepercayaanmu kepada Tuhan Tidak melebih kepercayaan iblis kepada Tuhan Maka engkau tidak dapat diperhitungkan sebagai orang percaya Nah bagaimana iblis percaya kepada Tuhan Di sini dikatakan begini di ayat 19 di Yakobus pasal 2 Engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja itu baik Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu Dan mereka gemetar Sekali lagi saya mau katakan ya Jika kepercayaanmu kepada Tuhan Tidak melebih kepercayaan iblis kepada Tuhan Maka engkau tidak dapat diperhitungkan sebagai orang percaya Iblis itu percaya kepada Tuhan dan mereka gemetar Saudara Mengapa percaya pada Tuhan sedemikian penting Yesus mengatakan begini Yohanes 10 ayat 26 Tetapi kamu tidak percaya Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku Jadi siapa yang percaya kepada Kristus termasuk domba-dombanya Bapak ibu saya mau bilang begini Coba katakan kepada orang yang ada di sebelahmu Kamu adalah domba-dombanya Katakan Haleluya Sudah? Iya katakan itu saudara ya Nah seperti yang kita ketahui bahwa Abraham merupakan teladan iman Firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 22 dan 23 mencatat seperti ini Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna Di ayat 23 Dengan demikian genaplah Nas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran Karena itu Abraham disebut sahabat Allah Nah Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Pertanyaannya adalah Apa perbuatan iman kita sebagai orang percaya? Iya kan? Apakah kita sungguh-sungguh beribadah Demi Tuhan atau demi dilihat oleh manusia? Iya kan? Apakah kita menuruti pengajaran Allah atau ajaran manusia? Saudara firman Tuhan mengajarkan bahwa Seseorang yang percaya kepada Tuhan Pasti adalah orang yang mentaati Tuhan Tuhan Yesus mengatakan begini Di dalam Yohanes 3 ayat 36 Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Nah Seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Pasti adalah orang yang mentaati Kristus Seorang yang tidak percaya kepada Kristus Tentu tidak akan mentaati Kristus Seorang yang percaya Akan diberikan hidup yang kekal Sebaliknya Seorang yang tidak taat Akan menghadapi murka Allah Ini harus kita perhatikan baik-baik Nah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Apabila kita percaya kepada Allah Kita akan melakukan hal ini Yang pertama Mencari Allah Amen Orang yang percaya pada Allah Sudah pasti mencari Allah Sebab dia sangat sadar Bahwa hidupnya Ada di dalam Allah Amen Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Percaya kepada Allah Membuat kita mengenal dan merindukan Dia Amen Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 Mengatakan begini Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang Yang sungguh-sungguh Mencari Dia Amen Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Allah Maka yang pertama kita akan selalu mencari Allah Amen Mencari Allah itu seperti apa Ya kita mau datang kepada Tuhan setiap pagi Amen Saudara sekarang ini dipermudah Bersama saya setiap Senin sampai Sabtu Di jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat Saudara kita mencari hadirat Tuhan Kita dengar firman Tuhan Kita merenungkan firman Tuhan Sebelum kita masuk ke dunia kerja kita Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Dia pasti selalu mencari Allah Tuhan Yesus memberi penekanan Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya ditambahkan kepadamu Haleluya Amen Yang kedua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Dia mengasihi Allah Amen Iman kita membawa kita untuk mengasihi Allah Kita menjadi milik kesayangannya Amen Di dalam Yohanes 16 ayat 27 Yesus mengajarkan Bapak sendiri mengasihi kamu Karena kamu telah mengasihi aku Dan percaya bahwa aku datang dari Allah Saudara seorang ibu ingin memberikan persembahan kepada Tuhan Dalam jumlah yang agak besar Tetapi dia tidak punya penghasilan Kemudian dia berlutut dan memohon kepada Tuhan Tidak lama sesudah itu Tuhan memberikan dia uang dalam jumlah yang besar Melalui suaminya Ketika dia bertanya kepada suaminya Apakah dia boleh mempersembahkan semua uang Yang dia terima dari suaminya ini kepada Tuhan Suaminya menjawab Silakan Saudara Mengapa demikian Karena imannya kepada Tuhan Dia berdoa Memohon Kepada Tuhan Dan Tuhan memberikan dia uang untuk dipersembahkan Jadi lihat Dia tidak punya pekerjaan Dia tidak punya uang Tapi dia ingin Memberkati pekerjaan Tuhan Karena itu dia berdoa Lalu suaminya tergerak Ini Tuhan yang menggerakan Dan waktu Suaminya memberikan uang kepadanya Dia tanya kepada suaminya Suaminya mengizinkan Semuanya diberikan untuk pekerjaan Tuhan Karena suaminya juga Percaya kepada Tuhan Nah saudara Kalau kita sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Kita Mengasihi Allah Dan kalau kita sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Semua yang ada pada kita ini Kita persembahkan Untuk Tuhan Hari ini lagi rame bicara tentang Persepuluhan Kalau saya mah Memberikan seluruh hidup saya Semua yang ada pada saya Haleluya Amin Nah saudara Itu yang kedua Jadi yang pertama Kalau kita sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Kita selalu mencari dia Amin Yang kedua Kita mengasihi Allah Yang ketiga Kalau kita sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Kita menyimpan firmanya Di dalam hati kita Amin Ketika kita percaya kepada Tuhan Kita juga percaya Pada perkataan-perkataan Tuhan Amin Nah Di dalam Yohanes Pasalnya yang kelima Pada ayat 38 Dikatakan begini Dan firmanya Tidak menetap di dalam dirimu Sebab kamu tidak percaya Kepada dia Yang diutusnya Jadi lihat saudara Kenapa firman Tuhan Tidak tersimpan di dalam hati kita Karena sesungguhnya kita tidak percaya Kalau kita sungguh-sungguh percaya Maka firman itu Kita simpan Ya Di dalam hati kita Amin Siapa memperhatikan firman Akan mendapat kebahagiaan Dan berbahagialah orang yang Percaya Percaya kepada Tuhan Demikian yang tertulis Dalam Amsal 16 Ayat 20 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Kalau kita sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Maka yang pertama Kita selalu mencari Allah Yang kedua Kita mengasihi dia Yang ketiga Kita menyimpan firmanya Di dalam hati kita Yang keempat Saudara Kita mengalami Kepuasan Kata Yesus Kepada mereka Di dalam Yohanes 6 Ayat 35 Akulah roti hidup Barang siapa datang Kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa Percaya kepada aku Ia tidak akan Haus Lagi Amin Juga di dalam Yohanes pasal 7 Ayat 38 Barang siapa Percaya kepada aku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Dari dalam Hatinya akan mengalir Aliran Aliran Air Hidup Kita akan mengalami Kepuasan hidup Ketika kita Percaya Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Semakin Seseorang Mencari Tuhan Mengasihinya Dan menyimpan Firmanya Ia semakin Mengalami Kepuasan Hanya orang-orang Yang pernah Mengalami Tuhan Dalam Hidupnya Yang akan Dapat Memahami Hal ini Saudara-saudara Jemaat yang Diberkati oleh Tuhan Yesus Dalam Kepercayaan Kita Kepada Yesus Kristus Kita Diikut Sertakan Dalam Pekerjaan Allah Allah Dalam Misinya Ia Ingin Menyelamatkan Seluruh Ciptaannya Dia Ingin Mewujudkan Damai Sejahtera Kasih Dan Keadilan Di dunia Ini Oleh Sebab Itu Dia Memanggil Saudara Dan Saya Kita Semua Menjadi Saksi-saksinya Amen Hidup Sebagai Saksi Kristus Artinya Ketika Orang Melihat Hidup Kita Mereka Melihat Makna Dan Tujuan Hidup Kita Terhubung Pada Kerajaan Tuhan Yang Kekal Bapak Ibu Saudara Saudara Jemaat Yang Diberkati Oleh Tuhan Yesus Iman Bukan Sekedar Pengetahuan Kognitif Iman Kepada Tuhan Melahirkan Perbuatan Yang Sesuai Dengan Iman Di Dalam Yakobus Pasal 2 Ayat 17 Sudah Sangat Jelas Jika Iman Itu Tidak Disertai Perbuatan Maka Iman Itu Pada Hakikatnya Mati Firman Tuhan Di Yudas Pasal 1 Ayat 5 Mengingatkan Saudara Dan Saya Sekalipun Kamu Telah Mengetahui Semuanya Itu Dan Tidak Meragukannya Lagi Aku Ingin Mengingatkan Kamu Bahwa Memang Tuhan Menyelamatkan Umatnya Dari Tanah Mesir Namun Kemudian Membinasakan Mereka Yang Tidak Percaya Sebagai Orang Percaya Dan Sudah Tidak Meragukan Lagi Kuasa Dan Mujisat Mujisat Tuhan Kita Harus Selalu Ingat Agar Kita Tidak Menjadi Seperti Umat Tuhan Yang Diselamatkan Dari Mesir Tetapi Diminasakan Di Padanggurun Karena Tidak Percaya Saya Percaya Kita Semua Pernah Mengalami Kasih Setia Tuhan Mujisat Pertolongan Dari Tuhan Sudah Kita Alami Mari Kita Ingat Hal Itu Dan Jangan Saudara Tidak Percaya Sudah Akan Mengalami Sesuatu Yang Seperti Dialami Oleh Bangsa Israel Mereka Sudah Diselamatkan Mereka Sudah Mengalami Pertolongan Pertolongan Tuhan Tapi Kemudian Mereka Dibinasakan Karena Mereka Kemudian Menjadi Tidak Percaya Lagi Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kita Percaya Kepada Allah Ibrani 12 Ayat 2 Menulis Begini Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Membawa Iman Kita Itu Kepada Kesempurnaan Yang Dengan Mengabaikan Kehinaan Tekun Memikul Salib Ganti Sukacita Yang Disediakan Bagi Dia Yang Sekarang Duduk Di Sebelah Kanan Tahta Allah Bapak Ibu Saudara Saudara Jemaat Yang Diberkati Oleh Tuhan Yesus Percaya Adalah Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Kristus Jadi Kalau Kita Percaya Berarti Mata Kita Tertuju Kepada Kristus Dan Ketika Mata Kita Tertuju Kepada Kristus Dia Akan Membawa Iman Kita Kepada Kesempurnaan Dengan Dipimpin Oleh Roh Kudus Iman Kita Akan Mencapai Kesempurnaan Karena Itu Mari Kita Sungguh Menjadi Orang Yang Percaya Dan Orang Yang Sungguh Sungguh Percaya Berarti Dia Selalu Mencari Tuhan Amen Dia Mengasihi Tuhan Dengan Apa Dengan Ya Senantiasa Hidup Berpadanan Dengan Injil Tuhan Itu Dia 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 Menyimpan Firman Tuhan Di Dalam Dirinya Sehingga Yang Dia Lakukan Adalah Firman Firman Dan Firman Amen Yang Keempat Orang Yang Sungguh Sungguh Percaya Kepada Tuhan Dia Akan Mengalami Kepuasan Sebab Dia Di Dalam Hatinya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Kiranya Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Memperlengkapi Kita Untuk Sungguh Sungguh Menjadi Orang Percaya Amen Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Terima kasih Untuk Hari Ini Kami Diperlengkapi Dengan Firman Mengingatkan Kami Untuk Sungguh Sungguh Percaya Dan Jika Kami Sungguh Sungguh Percaya Maka Tandanya Kami Akan Selalu Mencari Tuhan Kami Juga Mengasihi Engkau Kami Menyimpan Firman Di Dalam Hidup Kami Dan Karena Itu Kami Akan Mengalami Kepuasan Terima Kasih Kiranya Hari Ini Menjadi Berkat Untuk Kami Semua Dan Di Hari-hari Yang Akan Kami Lalui Kedepan Kami Sungguh Sungguh Berjalan Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Tuhan Dengan Iman Yang Sungguh Sungguh Terima Kasih Sebentar Kami Akan Menyatu Dengan Tubuh Darah Mu Tapi Sebelumnya Kami Akan Memberikan Persembahan Sebagai Ucapan Syukur Kami Kepadamu Maka Setiap Kami Yang Memberi Kami Percaya Ini Ini adalah Bentuk Percaya Kami Sungguh Sungguh Kepadamu Karena Kami Mau Persembahkan Sesuatu Yang Terbaik Yang Ada Pada Kami Sebab Kami Sangat Menyadari Bahwa Apa Yang Ada Pada Kami Semuanya Pemberian Pemberian Dari Tuhan Orang Yang Memberi Dengan Sukacita Akan Pulang Dengan Sorak Sorai Terima Kasih Tuhan Berkati Setiap Mereka Yang Memberi Untuk Pekerjaan Tuhan Mereka Tidak Akan Kekurangan Mereka Akan Hidup Berkelimpahan Sambil Memberi Kami Siapkan Diri Untuk Seperjamuan Dengan Tubuh Darah Mu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Haleluya Bapak Ibu Semua Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Yang Telah Menguatkan Kita Pada Hari Ini Amin Semua Diberkati Oleh Tuhan Amin Dan Saat Ini Bapak Ibu Yang Rindu Untuk Memberikan Persembahan Untuk Menopang Pelayanan Galileo Community Of Christ Bapak Ibu Bisa Mentransfer Melalui Rekening Yang Tertera Di Layar Kaca Bapak Ibu Dan Selamat Memberian Terbaik Tuhan Yesus Memberkati Setiap Kita Amin Sekarang Kita Akan Masuk Kedalam Sakramen Perjemahan Kudus Kita Siapkan Tubuh Jiwa Roh Kita Untuk Kita Menerima Tubuh Dan Darah Tuhan Amin Oleh Kuasa Daramu Kau Telah Tembus Dusanku Kekudusanku Meningkupiku Kasihmu Mengalir Memulihkan Hidupku Sungguh Besar Anduk Grahumu Kau Selamatkan Hidupku Ku Menjadi Ciptaan Yang Baru Oleh Kuasa Daramu Daramu Oleh Kuasa Daramu Oleh Kuasa Daramu Ya Bapak Ibu Terima kasih Untuk Persembahan Yang Sudara Berikan Untuk Pekerjaan Tuhan Melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia Terus Doakan Yayasan Supaya Yayasan Dapat Memiliki Satu Gedung Ruko Dan Kalau Tahun ini Kami belum Bisa Doakan Juga Bapak Ibu Supaya Kami bisa Memperpanjang Sewa Dari Gedung Ini Supaya Yayasan Masih Ada Disini Kami Masih Ada Disini Untuk Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Baik Mari kita Siapkan Diri Untuk Menerima Sesuatu Yang Terbaik Dari Tuhan Menerima Tubuh Darah Tuhan Sudara Siapkan Hosi Dan Anggur Sambil Mempersiapkan Saya akan Membacakan Landasan Perjamuan Kudus Sebab Apa Yang telah Kuteruskan Kepadamu Telah Aku Terima Dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yesus Pada Malam Waktu Ia Diserahkan Mengambil Roti Dan Sesudah Itu Ia Mengucap Syukur Atasnya Ia Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Demikian Juga Ia Mengambil Cawan Sesudah Makan Lalu Berkata Cawan Yang Tergantung Di Atas Kayu Salib Memberikan Keselamatan Hidup Kekal Di Dalam Kerajaan Surga Menyempurnakan Tubuhku Agar Sehat Sempurna Menyempurnakan Jiwa Dan Roku Supaya Dibangkitkan Pada Air Zaman Inilah Tubuh Yesus Kristus Yang Tergantung Di Atas Kayu Salib Tertikam Tertombak Agar Kami Tidak Terkapar Di Rumah Sakit Tidak Terkapar Di Meja Operasi Tidak Terkapar Di Ruang ICU Tidak Lumpu Tidak Pikun Tidak Koma Aku Tolak Segala Bentuk Tumor Segala Bentuk Kanker Segala Bentuk Penyakit Kuman Virus Sakit Penyakit Segala Luka Hari ini Aku Meraih Janji Tuhan Aku Meraih Kuasa Aku Meraih Mujisat Disembuhkan Dipulihkan Diberkati Hidup Berkemenangan Di Dalam Nama Yesus Kristus Inilah Roti Yang Turun Dari Surga Inilah Tubuh Yesus Kristus Mari kita makan Mari kita Ambil Anggur Dibentuk Menjadi Darah Kristus Katakan Apa Yang Saya Katakan Mari kita Katakan Bersama Di Dalam Nama Yesus Kristus Inilah Darah Yesus Kristus Yang Tertumpah Di Atas Kayu Salib Sebagai Perjanjian Yang Baru Dan Yang Kekal Yang Memberikan Pengampunan Atas Dosa Dosaku Menyucikan Dan Menguduskan Kami Agar Kami Semua Termaterai Menjadi Warga Kerajaan Surga Di Dalam Nama Yesus Kristus Oleh Kuasa Darah Yesus Dan Oleh Bilur Yesus Kristus Kami Semua Diselamatkan Dan Mulai Hari Ini Kami Semua Tidak Sakit Sakitan Tidak Migren Tidak Sakit Kepala Tidak Vertigo Tidak Pendarahan Aku Tolak Stroke Aku Tolak Sakit Kista Segala Bentuk Tumor Segala Bentuk Kanker Aku Tolak Sakit Jantung Jantung Kusehat Tidak Dioperasi Tidak Penyempitan Aku Tolak Sakit Paru 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 Paruku Sehat Tidak 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 TBC Tidak Sakit Asma Aku Tolak Sakit Liver Tidak Hepatitis Aku Tolak Sakit Ginjal Ginjalku Sempurna Tidak Cuci Darah Tidak Gagal Ginjal Aku Tolak Diabet Pankreasku Sempurna Aku Tolak Darah Tinggi Aku Tolak Darah Rendah Tidak Ada Alerhi Dalam Tubuhku Tidak Kolesterol Sel Sel Darah Merah Darah Putih Sempurna Adanya Tidak Asam Murad Aku Tolak Rematik Tulang Tulang Tidak Kropos Sarah Pemuluh Pemuluh Darah Semuanya Berfungsi Dengan Sempurna Darah Yesus Kristus Membalut Menyembuhkan Segala Penyakitku Aku Percaya Tuhan Memperbesar Kapasitasku Kekayaan Bangsa Bangsa Dipercayakan Kepadaku Tidak Ada Pintu Yang Tertutup Bagiku Tidak Ada Kuasa Kegelapan Yang Bisa Menyerang Aku Tuhan Selalu Memberkati Pekerjaan Tanganku Apa Saja Aku Kerjakan Selalu Berhasil Mujisat Dan Terobosan Akan Menjadi Bagianku Pengurapan Dan Otoritas Ilahi Ada Dalam Hidupku Di Dalam Nama Yesus Kristus Inilah Darah Yesus Kristus Mari Kita Minum Mari Kita Bersyukur Untuk Tubuh Darah Kristus Yang Sudah Menyatu Dengan Tubuh Darah Kita Yesus Berkata Barang siapa Makan Dagingku Minum Darahku Ia Tinggal Di Dalam Aku Aku Tinggal Di Dalam Dia Terima Kasih Tuhan Untuk Tubuh Darah Yang Sudah Menyatu Dengan Tubuh Darah Kami Di Hari Ini Kami Percaya Kami Di Dalam Tuhan Tuhan Tinggal Di Dalam Kami Tuhan Bertanggung Jawab Atas Seluruh Kehidupan Kami Dan Karena Itu Kami Tidak Takut Kami Tidak Takut Sebab Engkau Menuntun Kami Engkau Tidak Akan Pernah Membiarkan Dan Meninggalkan Kami Sekalipun Kami Berjalan Di Lembah Kekelaman Kami Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Beserta Dengan Kami Dan Kami Akan Tiba Di Padang Yang Berumput Hijau Dan Di Air Yang Tenang Terpujilah Engkau Maka Yang Sakit Sudah Sembuh Yang Letih Lesu Berbeban Berat Sudah Diberikan Kelegaan Yang Terikat Oleh Dosa Sudah Dilepaskan Di Dalam Nama Yesus Setiap Kami Mengalami Pemulihan Kesehatan Dipulihkan Rumah Tangga Dipulihkan Ekonomi Dipulihkan Masa Depan Dipulihkan Di Dalam Nama Yesus Kristus Terima Kasih Untuk Hari Ini Kami Boleh Beribadah Dan Kami Sudah Dengar Firman Tuhan Firman Tuhan Yang Selalu Menuntun Kami Dan Itu Yang Akan Memberikan Kekuatan Untuk Kami Melangkah Di Hari Kehidupan Kami Terpujilah Engkau Dan Hamba Doa Untuk Setiap Mereka Yang Beribadah Tuhan Berkati Tuhan Mengenal Setiap Mereka Tuhan Kenal Hati Dan Pikiran Mereka Pergumulan Mereka Doa Doa Yang Mereka Sampaikan Kepadamu Engkau Jawab Di Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bagi Mereka Yang Sudah Memberikan Persembahan Tuhan Kembalikan 30 60 Bahkan 100 Kali Ganda Yang Memberi Dengan Sukacita Tuhan Limpahkan Berkat Berkelimpahan Dalam Hidup Mereka Tidak Seorang Pun Yang Kekurangan Tidak Seorang Pun Yang Hidup Miskin Tetapi Semua Mereka Yang Memberi Dengan Sukacita Akan Menerima Dengan Kelimpahan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Terus Berdoa Untuk Yayasan Pelayanan Galilei Indonesia Tuhan Berkati Kerinduan Yayasan Yang Sangat Mendesak Adalah Sebuah Gedung Untuk Kami Bisa Memiliki Secara Permaden Tetapi Jika Ini Belum Kami Meliki Tahun Ini Tuhan Juga Akan Menyiapkan Dana Untuk Perpanjangan Kontrak Daripada Gedung Ini Supaya Yayasan Masih Ada Di Sini Untuk Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Biarlah Tuhan Yang Berotoritas Yang Akan Mengirim Tiang Tiang Finansial Bagi Yayasan Kami Percaya Tidak Ada Perkara Yang Sukar Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Di Dalam Nama Tuhan Yesus Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Berkati Bangsa Ini Pemerintahan Yang Ada Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bersama Sama Bapak Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kandak Di Bumi Seperti Di Surga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Ampuni Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Sudah Mengampuni Orang Bersalah Pada Kami Jangan Bahkan Kami Kedalam Pencobaan Tapi Lepaskan Kami Daripada Enjat Sebab Engkau Yang Ada Kita Angkat Tangan Di Hadapan Tuhan Dan Terimalah Berkat Tuhan Segala Berkat Yang Dari Surga Mengalir Dalam Hidup Di Dalam Nama Tuhan Yesus Diberkati Langkau Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Suami Istri Diberkati Orang Tua Anak Cucumu Diberkati Usaha Bisnis Toko Dagangan Studi Dan Pelayanan Lumbung Lumbung Diberkati Buah Kandungan Diberkati Apa yang kau kerjakan Tuhan Buat Berhasil Naik Dan Bukan Turun Menjadi Kepala Dan Bukan Ekor Tuhan Menjaga Keluar Masukmu Sekarang Dan Selamanya Tuhan Memperbesar Kapasitasmu Kekayaan Bangsa Bangsa Dipercayakan Kepadamu Tidak Ada Pintu Yang Tertutup Bagimu Tidak Ada Kuasa Kegelapan Yang Bisa Menyerang Engkau Tuhan Selalu Memberkati Pekerjaan Tanganmu Apa yang Kekerjakan Tuhan Selalu Buat Berhasil Mujisat Dan Terobosan Menjadi Bagianmu Pengurapan Dan Otoritas Ilahi Ada Dalam Hidupmu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berseru Turunlah Berkat Penyertaan Perlindungan Damai Sejahtera Suka Cita Menyertai Engkau Saat Ini Dan Sampai Selama Lamanya Setiap Kita Yang Percaya Dan Diberkati Berkata Amin Sungguh Besar Pengorbananku Bagiku Terlalu Dalam Untuk Dimengerti Sungguh Besar Sungguh Indah Yang Kau Pikirkan Tentangku Tak Terselemi Bagiku Sungguh Indah Sungguh Indah Sungguh Indah Ibadah kita telah selesai Sampai jumpa di ibadah berikutnya Dan selalu saksikan Galilea Network Dan ikuti terus ibadah-ibadah bersama dengan kami Tuhan Yesus memberkati dan Shalom